Cara untuk menambahkan data pegawai, pertama Anda bisa masuk ke menu pegawai, kemudian pilih data pegawai, setelah itu klik tambah pegawai di sebelah kanan atas. Kemudian isi data pegawai yang Anda inginkan. Untuk kode sudah tergenerate otomatis, dan untuk is active bisa Anda checklist untuk menandakan bahwa pegawai tersebut masih aktif bekerja. Jika pegawai tersebut belum memiliki akun, Anda bisa membuatkan akun pegawai terlebih dahulu atau melihat panduan cara membuat akun pegawai. Pada kolom posisi, jika posisi yang Anda inginkan tidak tersedia, Anda bisa klik tambah baru, kemudian input posisi yang Anda inginkan, dan klik simpan. Selanjutnya, Anda dapat mengisi kolom divisi, dan kolom tersebut digunakan apabila sales menjual produk khusus atau produk tertentu. Terakhir, Anda bisa mengisi data gudang, dan apabila gudang yang diinginkan tidak ada, Anda bisa klik tambah baru, dan isi gudang yang diinginkan. Jika data sudah selesai dilengkapi, Anda bisa klik simpan, atau simpan dan baru apabila masih terdapat data yang ingin Anda input kembali. Setelah data Anda berhasil disimpan, maka data Anda sudah berhasil ter-input di data pegawai.